Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman pindah TPA Pada kesempatan ini kita akan bahas Soal-soal TPS Tes potensi kolastik UTBK Khususnya yang penalaran kuantitatif Oke Disini kakak punya beberapa soal yang akan kita akan bahas Yaitu soal yang pertama disini Semangka yang berat 1,2 kg Dijemur di bawah sinar matahari Jika setelah 1 jam Beratnya menjadi 0,9 kg Dan berat bagian semangka yang bukan air Sebesar 0,2 kg Berapa persen kandungan air yang hilang Dari total air yang ada di semangka Oke jadi disini Caranya Kita akan mengerjakan dengan cara yang sikat-sikatnya Jadi disini Yang ditanya adalah Persen kandungan air yang hilang Dari total air yang hilang Oke jadi disini adalah Persen kandungan air yang hilang Kandungan air yang hilang Dari total beribu mana Kandungan air yang hilang Per total air yang ada di semangka Dikali dengan 100% Oke Nah sekarang disini Semangka beratnya 1,2 kg Berat semangka Sama ini semangka ya Ini semangka Beratnya itu 1,2 kg Lalu disini Setelah 1 jam Beratnya menjadi 0,9 Berarti disini Hilang Hilang berapa Berarti 1,2 Dikurangi 0,9 kg Berarti berapa 0,3 kg Berarti yang hilang adalah 0,3 kg Lalu Nah disini sudah ada asumsinya Asumsinya peras penyumburan Hanya menguapkan air Beratnya betul Yang hilang adalah air sebesar Seberat 0,3 kg Lalu Yang kita hitung disini Air yang hilang sudah ada Selanjutnya adalah total air Total air berapa Disini total semuanya adalah 1,2 kg Lalu berat Berat Ini disini Berat Yang bukan semangka Sebesar 0,2 kg Jadi Jumlah airnya Total air maaf Maka total air Adalah 1,2 kg Dikurangi dengan 0,2 kg Berapa jadinya 1 kg Sehingga Kita ingin mencari Berarti kita tinggal masuk Apa yang sudah ada 0,3 Air yang hilang 1 kg Total air Dikali dengan 100% Jadi 0,3 Per 1 kali 100% Berapa Jadi yang berapa 100 Berapa Berapa 30% Jadi persentase air yang hilang adalah 30% Teman-teman kita akan bahas Nomor selanjutnya Nomor 2 Soalnya adalah Pak Kasir Seorang tulang kayu Dapat memotong Satu balok kayu Dalam waktu 6 menit Setiap hari Ia bekerja Selama 8 jam Termasuk 60 menit Jika suatu ketika Ia mendapat Pesanan 500 kayu Maka minimal Berapa hari Waktu yang Ia butuhkan Oke Jadi Disini Pak Kasir Dapat memotong Satu Balok Dalam Waktu 6 menit Oke Lalu Disini Dia Setiap hari Bekerja selama 8 jam Termasuk 60 menit Istirahat Berarti Waktu yang Dia Butuhkan Bekerja adalah 8 8 jam Dikurang 60 menit Berapa 1 jam Berarti Disini Waktu kerjanya Sama dengan 8 Dikurang 60 menit Berarti 1 jam Berarti 7 jam Oke Disini Berarti Satu hari Dia dapat Menganjakan Berapa balok kayu Tiba Bagaimana Tinggal Kita Membagi Waktu Kerjanya Dibagi Dengan Berapa Lama Dia Dapat Membuat Baloknya Atau Memotong Baloknya Jadi Disini Tinggal 7 Para jam Disini Berarti Jamnya Dibagi 7 Kali 60 Per 6 Menit Sama dengan Coret 60 Bagi 6 10 6 Bagi 61 Berarti 7 Kali 10 Per 1 7 Kali 10 70 Bagi 1 7 Berarti 70 Balok Satu hari Nah Jadi Ketika Ia mendapat Pesanan 500 Kayu Menimanya Berapa Tinggal Membagi 500 Dibagi Dengan Berapa Jumlah Balok Dibagi Dengan 70 Sama dengan Coret Coret 50 Bagi 7 7 1 Hari Nah Ingat Pemulatannya Bagaimana Ke atas Ke bawah Sekarang Logikanya Adalah Ketika Pengerjaan Itu Masih 7 Hari Kira-kira Selesai Atau Tidak Tidak Akan Selesai Berarti Kita Ketika Soalnya Berkaitan Dengan Pekerjaan Maka Kita Akan Membulatkannya Ke atas Kenapa Karena Ketika Membulatkannya Ke bawah Pekerjaannya Itu Belum Selesai Jadi Kita Membulatkan Ke atas Sehingga Membulatkan Adalah 8 Hari Jadi Minimal Harus Ada 8 Hari Jadi Jawabannya Adalah Yang C Baik Teman-teman Kita Akan Lanjut Di Soal Berikutnya Yaitu Soal Nomor Tiga Disini Soalnya Adalah Pekerjaan Dapat Mengencat Sebuah Dining Dalam Waktu Empat Jam Sedangkan Pekerjaan B Dapat Mengencat Dining Selama Tiga Jam Jika Pekerjaan Dan B Bekerja B Sama Sama Maka Berapa Lama Waktu Mereka Butuhkan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Oke Jadi Disini Kita Akan Memakai Rumus Ini Ada Rumus Jadi Pekerjaan Per Waktunya Si A Ditambah Pekerjaan Per Waktunya Si B Sama Dengan Pekerjaan Per Waktunya A B Atau Waktunya Secara Bersama Sama Pekerjaan Ini Tergantung Di Soalnya Bisa Satu Pekerjaan Bisa Setengah Pekerjaan Bisa Tiga Pekerjaan Dan Lain Sebagain Jadi Berapa Bagian Pekerjaan Yang Bisa Diselesaikan Waktu Ini Terkait Dengan Waktu Yang Dibutuhkan Jadi Disini Antara Bagian Pekerjaan Dan Waktunya Mesti Diketahui Di Soal Sekarang Kita Tinggal Masukkan Kermus Nah Kita Masukkan Keterangan Yang A Disini Pekerjaan Dapat Mengecat Sebuah Dinding Dalam Waktu Empat Jam Sebuah Dinding Berarti Anggap Pekerjaannya Dalah Satu Satu Per Waktunya Berapa Empat Jam Ditambah Pekerjaan Yang kedua Dengan Dinding Sama Berarti Tetap Satu Dinding Lalu Waktunya Sipi Berapa Tiga Jam Sama Dengan Pekerjaan Nah Disini Ternyata Untuk Menyelesaikan Pekerjaannya Pekerjaannya Tetap Sama Berarti Satu Dinding Juga Per Nah Waktunya Secara Bersama Sama Jadi Yang Kita Jaya Adalah Yang Ini Lanjutnya Bagaimana Kita Tinggal Sama Kamu Nyebut Yaitu 12 12 Dibagi 4 3 Ditambah 12 Dibagi 3 4 Sama Dengan 1 Per Waktu AP Berarti 3 Tambah 4 7 Per 12 Sama Dengan 1 Per Waktu AP Berarti Kalau kita Nggak Mencari Ini Bagaimana Tinggal Kita Balik Berarti Waktunya Si AP Sama Dengan 12 Per 7 Jadi Jawabannya Adalah 12 Per 7 Jangan Jawabannya Adalah Yang B Baik Kita Kita Akan Nomor Selanjutnya Yaitu Disini Soalnya Ada Sebagai Berikut Tentukan Nilai X Pangkat 36 Dikurang Y Pangkat 36 Per X Pangkat 18 Tambah Y Pangkat 18 Dikali X Pangkat 9 Tambah Y Pangkat 9 Oke Jadi Ingat Lagi Rumus A Kwadrat Dikurangi B Kwadrat Sama Dengan Apa A Tambah B Dikali A Kurang B Jadi Ingat Rumus Ini Rumus Sering Keluar Jadi Disitu X Pangkat 36 Kurang J Pangkat 36 Kita Bisa Buat Lebih Seperti Jadi Bagaimana X Pangkat 18 Kwadrat Dikurangi Y Pangkat 18 Kwadrat Per X Pangkat 18 Tambah Y Pangkat 18 Dikali X Pangkat 9 Tambah Y Pangkat 9 Oke Nah Ini Kita Kumpul X Pangkat 18 Y Y Pangkat 18 Berarti Jadinya X Pangkat 18 Tambah Y Pangkat 18 Dikurangi X Pangkat 18 Min Y Pangkat 18 Per X Pangkat 18 Tambah Y Pangkat 18 Dikurangi X Pangkat 9 Tambah Y Pangkat 9 Oke Yang Ini Kita Bisa Percaya Lagi Bagaimana Dengan Cara Yang Sama Berarti Disini Jadinya X Pangkat 9 Kwadrat Dikurangi Pangkat 9 Kwadrat Jadinya Bagaimana Oh Ya Sebelumnya Kita Bisa Corot Ini Habis Nah Selanjutnya Ini Tadi Bagaimana X Pangkat 9 X Pangkat 9 Kwadrat Dikurang Y Pangkat 9 Kwadrat Per X Pangkat 9 Tambah Y Pangkat 9 Disini Apa X Pangkat 9 Tambah Y Pangkat 9 Pangkat 9 Dikali X Pangkat 9 Min Y Pangkat 9 Per X Pangkat 9 Tambah Y Pangkat 9 Ada Yang Sama Ada X Pangkat 9 Tambah Y Pangkat 9 Berarti Disini Jawabannya Adalah X Pangkat 9 Dikurang Y Pangkat 9 Tidak 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 13 Per Y Sama 67 Maka Persentase Y Terhadap 13 X Kurang 9 Adalah Oke Jadi Disini Yang Kita Pertama Dipertahui Atau Kita Harus Tahu Adalah Kalimat Terakhir Persentase Y Terhadap 13 X Kurang 30 X Kurang Y Adalah Persentase Y Terhadap 13 X Kurang Y Y Per 13 X Kurang Y Dikali 100 Persen Karena Persentase Ini Terhadap Ini Oke Jadi Bagaimana Selanjutnya Nah Disini Kita Harus Menggunakan Informasi Yang Ada Informasinya Apa Disitu 13 X Per Y Sama Dengan 7 Ini Akan Sama Dengan Apa Ini Kita Bisa Katikan Dengan 7 Atau Sama Sama Dikali Dengan Y Dibagi Y Habis Tinggal 13 X Sama Dengan 7 Kali Y 7 Y Jadi Boleh Seperti Ini Lalu Tinggal Langsung Kalikan 13 X Per Y Sama 7 Berarti 13 X Sama Dengan 7 Dikali Y Nah Lalu Selanjutnya Bagaimana Kita Akan Merubah 13 X Dengan Y Berubah Dengan Apa Dengan 7 Y Sehingga Presentasenya Menjadi Y Per 13 X Dikali Apa 7 Y Dikali Dengan 100 Persen Sama Y Per 7 Kurang 1 Berarti 6 Y Kali 100 Persen Coret Coret Tinggal Berapa Tinggal 1 Per 6 1 Per 6 Itu Berapa Berapa Berarti 1 Berarti 6 Boleh Atau Menggunakan Yang Sudah Juga Boleh Kakak Menggunakan Yang Lebih Gampang Saja Jadi Disini Misalkan 1 Per 3 Terus Sama Dengan 0 3 3 3 Berarti Kalau 6 Berapa Kita Tinggal Dbagi 2 Jadinya Berapa Kalau Sama Dibagi 2 Berarti Seper 6 Berarti 6 Berapa 0 3 3 3 Dibagi Dengan 2 Jadinya Berapa 0 1 6 6 6 Dan Terusnya Kalau Kita Berapa Jadinya 16 16,67% Disini Jawabannya 16,67% Jadi Jawabannya Adalah Yang B 1 2 1 1 2 3 2 3 2 3 4 4 7 7 9 9 10